Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya Jadi kali ini kita mau review Entertainment info Di baris kedua Toyota InnovaZenic Hybrid ya Jadi awal mulanya munculnya kayak gini nih Kita okein aja Nah jadi dia menunya ada video source Kalau kalian mau naro Audio gitu kan Atau video disini Nah terus bisa picture Kalau kalian mau naro Foto, tapi gak penting-penting amat juga ya Musik Ini kalian naro flashdisk ya Jadi di belakang ini ada colokannya teman-teman Nih 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 Ada untuk colokan flashdisknya Jadi bisa terpisah dengan depan ya Movie Kalau kalian mau nonton video Tapi taro di flashdisk dulu ya teman-teman ya Lalu ada setting Nah setting ini kalian bisa connect ke wifi Jadi HP kalian taro tethering Nanti connect Bisa bluetooth juga Misalnya kalian mau pakai headset bluetooth Pengaturan bahasa Tanggal waktu storage Jadi mungkin 36GB ya Kurang lebih ya Tuh Oh storage nya 10,76GB teman-teman 32GB ya benar 32GB nih Sudah kepake segini Lalu wallpaper About device Nah di bawah ini ada untuk volume Volume up Volume down Ke depan lagi Balik ke aplikasi Atau ini recent apps ya Ini setting Untuk volume dan brightness nya teman-teman Jadi kalian bisa atur disini Tuh Lalu ada aplikasi Nah karena dia connect ke internet Tentu kalian bisa browsing disini ya Bisa sambil kerja disini teman-teman Terus bisa nonton Netflix juga Tuh ya Tapi connect internet dulu ya teman-teman ya Lalu ada Spotify Kalian mau dengerin lagu via Spotify Bisa juga disini Lalu terakhir bisa Youtube Nah jadi kalian bisa nonton Youtube Dan ini terpisah ya Dengan head unit yang di depan teman-teman Jadi kalian bisa nonton sendiri Kiri kanan juga terpisah dia Pakai headphone bluetooth Nah jadi gitu ya teman-teman ya Tapi kalau secara ergonomis Kalau kita lihat ke bawah gini Agak pusing kalau lama-lama teman-teman Harusnya mungkin agak tinggi disini ya Naroknya ya Kalau disini agak nunduk Jadi agak pusing Ngeliatnya Oke gitu aja teman-teman Review kita kali ini Semoga bisa memberikan informasi Dan manfaat buat kalian semua Terima kasih sudah menonton